Saudara setelah kunjungan Paus Yohanes Paulus II, 35 tahun lalu, kedatangan Paus Franciscus, begitu dinanti masyarakat Indonesia. Bagi umat katolik di seluruh dunia, yang lebih dari 8 juta orang di antaranya adalah di Indonesia, Paus memiliki peran sebagai bapak rohani yang memelihara ajaran iman. Gereja Katolik memiliki pemimpin tertinggi. Yang oleh orang Indonesia disebut Paus. Dalam bahasa Latin, pemimpin agama katolik itu disebut Papa. Dalam bahasa Yunani, Papas. Keduanya merupakan panggilan seorang anak kepada ayahnya. Sementara dalam bahasa Inggris disebut Po. Lalu mengapa orang Indonesia menyebutnya Paus? Sebutan Paus dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, De Paus. Selama masa pendudukan Belanda di Indonesia, para misionaris Belanda datang mengembangkan agama katolik, membangun sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Sebutan De Paus kemudian teradopsi ke dalam bahasa Indonesia dan umat katolik Nusantara menyebut pemimpin tertinggi mereka dengan sebutan Paus. Lalu mengapa Paus penting bagi 1,2 miliar umat katolik dunia? Dan menurut data kementerian dalam negeri, sebanyak 8,67 juta orang di antaranya adalah warga negara Indonesia. Sebagai pemimpin tertinggi gereja katolik, Paus bertanggung jawab membimbing dan memelihara ajaran iman katolik. Paus Franciscus dan ratusan Paus pendahulunya adalah penerus Santo Petrus, salah satu rasul yang ditunjuk Yesus untuk melanjutkan kepemimpinan atas umatnya dengan menjadi gembala bagi kawanan domba. Dalam melaksanakan tugas, para Paus menunjuk para kardinal serta para uskup untuk membantunya memimpin miliaran umat katolik dunia. Di seluruh Indonesia ada 37 keuskupan yang masing-masing dipimpin seorang uskup. Seperti Ketua Konferensi Wali Kereja Indonesia, Monsignor Antonius Subianto Punyamin OSC yang juga uskup Bandung. Dan Sekjen KWI, Monsignor Pascalis Bruno Syukur OFM yang adalah uskup Bogor. Di wilayah tugas masing-masing, para uskup dibantu para imam, biarawan, dan biarawati. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV